Intro Gandeng pemuda Kristen Batu Walu, relawan DSP peduli kembali menunjukkan pesan toleransi yang tinggi dengan menggelar buka puasa bersama dengan warga muslim di Masjid Vastabikul Hairat Lembang Batu Walu Selatan dan Masjid Ukuwah Songgo, Kelurahan Rantealan, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Taratorajal, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 21 April 2022. Buka puasa bersama di akhir Ramadan tersebut digelar pemuda Kristen Relawan DSP dengan tujuan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antar umat beragama di wilayah Batu Walu juga disambut ramah oleh jemaah di dua masjid berbeda. Sementara salah satu perwakilan pemuda Kristen Batu Walu yang hadir bersama Kepala Lembang berbuka puasa bersama dengan jemaah mengaku jika langkah tersebut merupakan upaya pemuda Kristen Batu Walu bersama Relawan DSP peduli dalam menjaga hubungan tali silaturahmi dengan warga muslim. Hal senada juga disampaikan perwakilan dari Relawan DSP peduli Elia Salurante yang sejak bulan Ramadan gencar mengunjungi warga muslim di pelosok Toraja mengatakan bahwa buka puasa di akhir Ramadan merupakan salah satu agenda yang sudah menjadi rutinitas Relawan DSP peduli dalam menjaga dan membangun hubungan antar umat beragama di Toraja. Terpisah, Kepala Lembang Batu Walu Selatan mengapresiasi langkah pemuda Batu Walu yang menggandeng Relawan DSP peduli mengunjungi umat muslim sekaligus buka puasa bersama di akhir Ramadan. Dia pun berharap pesan toleransi terus digaungkan untuk menjaga hubungan antar umat beragama tentram dan damai. Ini kegiatan dari teman-teman dari DSP hari ini kita mengadakan buka bersama. Jadi kami dari warga masyarakat Lembang Batu Walu Soboh dengan Lembang Batu Walu Selatan kami mencapai terima kasih. Dari Tarator Raja, Sulawesi Selatan, Tim Jurnal TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!